Untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas di Jembatan Kapuasatu Pontianak, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berwacana membangun Jembatan Kapuasatu Gandeng pada tahun 2020 mendatang. Melalui akun Facebook Bang Miji pada 1 Maret lalu, orang nomor 1 di Kalbar itu menuliskan, Insya Allah Jembatan Landak Gandeng akan segera selesai dan sudah ada komitmen dengan pusat untuk Jembatan Kapuasatu Gandeng. Kalau tahun ini lahan bebas, saya pastikan tahun depan dibangun. Ini bukan bohong, tapi fakta. Menanggapi wacana tersebut, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyatakan pihaknya siap mendukung segala hal menyangkut pengerjaan jembatan, termasuk dalam upaya pembebasan lahan dan bangunan. Duplikasi Kapuasatu itu memang harus dibangun, karena jembatan Kapuasatu yang sekarang adanya sudah tidak bisa menampung atau dibebani kendaraan di atas. Berdasarkan detail engineering design DID yang dibuat beberapa waktu lalu, indikasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan jembatan Kapuasatu Gandeng sebesar Rp875 miliar menggunakan dana dari program pengembangan kota baru oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Meski demikian, Pemkot Pontianak telah dituntut untuk berkontribusi dalam pembangunan dan menyiapkan hal-hal pendukung yang pembiayaannya melalui APBD. Entrapon TV memberi tekan.